Pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan secara lengkap bagaimana cara menganimasikan sebuah pintu, entah itu pintu rumah maupun pintu garasi, yang hasil akhir dari animasinya akan seperti ini. Sebelum teman-teman import ke Lumion seperti ini, teman-teman habis dulu pintu-pintu yang ingin teman-teman animasikan. Di sini nanti ada pintu garasi dan di sini ada pintu kubu tarung. Sebelum teman-teman habis pintunya, pastikan komponen pintunya teman-teman disave dahulu dengan cara, ini kita pergi ke pintu dulu, yang ini pintunya misalnya, ini teman-teman klik kanan pada mouse, lalu make component, setelah itu klik kanan lagi lalu pilih save as ini. Lalu beri nama terserah teman-teman, jika sudah jangan lupa di save. Sebelum melakukan import di Lumion, teman-teman buka dulu modeling pintu yang kita save as tadi. Ini pintu yang akan saya animasikan. Ini berfungsi untuk menentukan arah bukaan pintu. Kita bisa membuka pintu ke dalam atau membuka pintu keluar. Jika teman-teman ingin membuka pintunya ke dalam, pastikan model pintu kita terletak di depan zumbu hijau ini. Ini nanti pada Lumion, akan saya buka seperti ini. Membukanya seperti ini nanti. Jika teman-teman ingin pintunya membuka keluar, teman-teman bisa letakkan model pintu ini di belakang zumbu hijau ini. Seperti ini. Jika ingin membuka keluar. Ini juga kita cek dulu. Nanti pintu ini akan membuka, menggeser. Ini pada sebelah kanan, berada di sini. Dan ini nanti yang ada di sebelah kiri. Jangan lupa sebelum memulai editing di Lumion, teman-teman pergi ke Computer Speed. Lalu rilian Benchmark. Untuk memaksimalkan VGA laptop atau PC yang kita gunakan. Kita tunggu saja. Jika sudah, lalu OK. Jika sudah, teman-teman silakan import model bangunannya. Dan juga import model pintunya. Untuk import model pintunya, kita bisa pergi ke Import. Lalu pilih Import New Model. Lalu kita cari file pintu kita. Kita klik, lalu kita open. Ini kita letakkan di sini. Lalu kita import new model lagi. Kita open. Ini kita letakkan di sini. Di sini. Lalu kita import new model lagi. Kita masukkan pintu ini. Kita import pintu yang satunya lagi. Ini kita letakkan di sini. Pastikan teman-teman tidak mengkunci model pintu yang ingin teman-teman animasikan. Di sini saya ubah dulu ini warnanya. Di sini saya ubah dulu ini warnanya. Untuk material pintu yang ini. Agar sama dengan material yang ini, teman-teman bisa klik pada material ini. Lalu pilih menu, lalu edit, copy. Klik material ini. Lalu pergi ke Standard, menu edit, paste. Begitu juga yang ini. Kita edit, copy. Edit, lalu paste. Jika sudah seperti ini, teman-teman bisa save. Lalu teman-teman pergi ke Movie. Untuk membuat skin videonya. Ini saya buat dari sini. Kita bisa tag foto. Lalu kita majukan. Misalnya seperti ini. Jika teman-teman rasa sudah cukup, teman-teman bisa klik back. Lalu setelah itu teman-teman preview animasinya. Lalu bagaimana cara membuka pintunya. Teman-teman pergi ke Add Effect. Lalu pergi ke menu kamera. Untuk mengaktifkan Two Point Perspective-nya dulu. Lalu add effect lagi. Teman-teman pergi ke Skin and Animation. Teman-teman pilih Advanced Move ini. Kita klik. Lalu kita arahkan dulu. Skin kita. Pada detik ke-8 ini. Posisi pintu harus sudah terbuka. Caranya membuka begini. Teman-teman pergi ke Edit ini. Lalu kita animasikan pintu yang ini dulu. Teman-teman letakkan pada detik 0. Atau detik pertama. Lalu teman-teman pilih Rotate Heading ini. Bisa kita klik. Lalu teman-teman putar saja seperti ini. Jika sudah teman-teman pergi ke detik 6. Melakukan cara seperti yang pada detik pertama tadi. Seperti ini. Lalu pada detik ke-8. Pintu akan terbuka. Seperti ini. Lalu untuk pintu yang panjang ini. Caranya juga sama. Kita pergi ke detik 0 dulu. Lalu teman-teman pilih Move Object. Teman-teman klik. Lalu teman-teman klik pada objek pintu ini. Lalu teman-teman geser. Seperti ini. Letakkan di sini lagi. Lalu teman-teman pergi ke detik 6 lagi. Seperti ini. Teman-teman klik geser. Di sini lagi. Lalu teman-teman geser lagi pada detik ke-8. Seperti ini. Teman-teman klik. Lalu teman-teman buka seperti ini. Jika teman-teman rasa sudah. Teman-teman bisa klik back. Lalu kita review skin kita. Lalu kita buat juga untuk pintu kupu tarungnya. Kita pergi ke movie ke-3 saja. Kita klik record. Lalu kita buat animasinya dari... Dari sini. Kita tag foto. Kita majukan sedikit. Lalu teman-teman tambahkan detiknya dahulu. Ini saya buat 10 detik. Jika sudah, tekan back. Lalu kita preview. Kita edit clip. Pada posisi detik 10. Kedua pintu ini harus sudah terbuka. Caranya sama seperti tadi. Teman-teman pergi ke add effect. Lalu skin and animation. Advanced mode. Lalu teman-teman pergi ke edit. Arahkan pada detik 0 dulu. Lalu teman-teman pilih rotate heading. Teman-teman putar seperti tadi. Lalu kita tarik pada detik ke-8. Kita lakukan lagi seperti ini. Lalu pada detik ke-10. Pintu ini harus sudah terbuka. Seperti ini. Lakukan juga pada pintu yang satunya ini. Teman-teman klik dulu pintunya. Lalu teman-teman pergi ke posisi 0. Lalu rotate heading. Seperti ini. Lalu arahkan pada detik ke-8. Seperti ini juga. 8.1 ini. Kita putar lagi. Lalu teman-teman narahkan pada detik ke-10. Ini posisi pintu sudah terbuka. Seperti ini. Lalu teman-teman bisa tekan back. Setelah itu kita review animasinya. Kita edit clip. Kita edit pada skin yang ini karena terlalu mepet dengan pintunya ini. Kita bisa di-share ke sini. Lalu tag foto. Kita preview lagi. Jika sudah teman-teman tinggal tekan render clip ini. Pilih output quality frame per second. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Lalu kita coba render. Bagi teman-teman yang belum subscribe. Silahkan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi ketika saya upload video. Jika proses rendering sudah berhasil atau sudah selesai. Teman-teman bisa oke saja. Lalu kita render yang nomor tiga ini. Render clip. Isikan output quality dan frame per secondnya. Jika sudah selesai teman-teman bisa oke saja. Lalu pergi ke file. Overwrite. Jika pada lumion teman-teman tidak ada pilihan overwrite-nya. Teman-teman bisa klik save as saja. Lalu beri nama. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Jangan lupa subscribe dan tonton video yang lainnya juga. Serta berikan like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Agar channel ini dapat memberikan manfaat. Terima kasih.